Kalian udah pada tau belum ada tes turpak Minecraft 3D untuk Minecraft Bedrock atau MCPE? Tapi sebenernya tes turpak 3D ini udah ada lama di Minecraft Java Tes turpak 3D ini membuat Minecraft MCPE kalian menjadi lebih real Jadi sebelum dimulai, jangan lupa like dan subscribe-nya Dan aku punya info penting juga buat kalian semua nih Jangan di skip ya, pokoknya info ini penting banget buat kalian Buat kalian yang lagi nyari Minecraft MCPE tapi yang murah banget Ya kalian tau sendiri kan Minecraft MCPE di Playstore mahal banget Jadi aku mau ngasih tau nih, kalian bisa kunjungin Instagramnya Hachi Art Kalian bisa liat nih lias harga Minecraftnya, murah banget kan? Di Hachi Art ini ada banyak banget listnya selain dari Minecraft Kalian bisa mesen render animasi, server, realm, banner youtube, opening youtube, dan masih banyak lagi Dan sudah banyak sekali youtuber besar yang order di shop ini Jadi tunggu apa lagi, buruan order dari sekarang Dan untuk linknya udah aku taruh di deskripsi ya Seperti biasa disini aku bakal ngasih tau ke kalian cara downloadnya dulu nih Yang pertama kalian harus lakukan adalah scroll ke bawah Nih aku scroll ke bawah Nih kalian bisa pilih ukuran 64, 128, sama 256 Tapi aku gak nyaranin kalian download yang 256 Karena buat di HP katanya gak bisa Jadi aku saranin kalian download yang versi 64, sama yang 128 Yang aku kasih tau sekarang cuma yang ukuran 64 aja ya cara downloadnya Yang pertama kalian harus lakukan adalah klik yang download 64x Habis itu kalian klik ini Kita tungguin ya Nah ketika aku udah masuk sini, kalian cukup klik free access with ADS Habis itu kalian klik tanda X ini Nih aku udah aku klik tanda X nya Habis itu kalian klik free access Oke disini aku udah masuk ke free access ya Kalian tungguin Dan tinggal kalian download deh tekstur packnya Gampang kan? Nih disini nih Bakal muncul seperti ini nih Tuh Minecraft 3D 64x MC Pack Oke Tinggal kalian klik download Ini untuk yang APK-APK kayak gini Jangan ya Kalian klik batal aja Sip Sudah di download Tinggal kalian tungguin Gampang kan? Sekarang ini aku udah ada di aplikasi yang bernama Jargiver Yang pertama kalian harus lakukan adalah Ubah nama add-on ini Ini bukan add-on sih Sebenernya ini tekstur pack Jadi kalian hapus dulu zipnya Ini udah aku hapus zipnya Lalu kalian klik ini Diklik aja ya Jangan diteken Dipencet aja Dipencet Habis itu Klik tanda panah ini Ini aku udah masuk ke Minecraftnya Ini aku bakal ngasih tau nih Aku gedein dulu deh Biar kalian bisa ngeliat Ini aku udah masuk tuh ke Minecraftnya Lagi ngeimport tuh Lagi ngeimport ya Tuh Berhasil ya Udah berhasil ngeimport nih aku nih Oke Sekarang ini kalian Back dulu nih Bentar Ini aku abis nyeting sih soalnya Nah abis ini Kalian klik play Klik create new Abis itu create new world Setelah itu Kalian scroll ke bawah Klik research pack Klik my pack Abis ini Nih nama teksturnya Minecraft 3D64X Kalian aktifin ya Tuh udah aku aktifin ya Abis itu Tinggal kalian klik create Selesai deh Gampang kan Yang pertama ini Ukuran 64 Ukuran 64 ini Semua device bisa pake Tekstur pack ini Jadi yang HPnya kentang Juga bisa pake HP ini Apalagi yang komputernya Masih Standar ya Jadi Ini tuh tekstur pack Yang paling ringan ya Jadi Untuk bentuknya Seperti ini nih Aku taro dulu ya Wah Kleng Wah gravelnya aja Udah keliatan timbul-timbul Kayak gini loh Ini ukuran paling ringan loh Padahal Terus aku taro deh Aku taro sini deh Kita tes ya Kita liat Bentuk-bentuknya Ya sama semua sih Intinya mah ya Bentuknya juga Mau kayak gimana juga Tuh Jadi timbul kayak gitu loh Jadi keliatan kayak hidup gitu Kayunya jadi gak datar aja Ada bayang-bayangannya gitu loh Terus kita tes bagian ore Kira-kira ore bagus gak ya Aku taro-taroin nih Ore nya kayak gimana bentuknya Nih udah aku siapin Lalu aku taro Iron ore nya Wih keren dong Coba diamondnya kita liat Wih keren loh Tuh Restawn nya Koal nya Cooper Sama emerald Wih Jadinya asli gitu loh Ada bayangan-bayangannya Di ore nya Lalu Untuk Misalkan pake vine deh Kita taro vine disini ya Vinenya jadi timbul loh Tuh Timbul loh Vinenya Ini ukuran paling ringan padahal Malah asli banget ya Gimana ya ukuran 128 Tapi aku pengen liat dulu Armor ukuran 64 Kayak gimana sih bentuknya Bagus gak ya Kita rapiin dulu disini ya Kita cek Coba aku pake armor netherite deh Disini aku pake armor netherite Nih armor netherite Kita siapin dulu armor netherite nya Coba kita pake Wih ya dong Timbul loh Gila keren sih Oke nih keren nih Menurut aku keren nih Jadi ukuran 64 Seperti ini ya Sekarang kita masuk Ke ukuran 128 Ini buat di hape juga bisa Ke ukuran 128 Kayak gimana ya Bentuknya ukuran 128 Ayo kita liat yuk Sekarang ini Kita masuk ke ukuran Yang 128 Kalian bisa liat sendiri Ukuran 128 ini Makin detail ya Kalian bisa liat Armor netherite aja Udah Makin timbul loh Beda sama yang ukuran 64 Dan ukuran 128 ini Bisa buat di hape juga Jadi kalo kalian pengen jajal 128 Juga silahkan aja Nih kalian bisa liat sendiri ya Untuk batunya makin timbul loh Terus dan Gravelnya kayak gimana Tuh Makin kayak apa ya Kayak batu kerikil gitu loh Terus Daunnya kayak gimana Wih daunnya makin Keliatan kayak asli gitu Dan bentuk kayunya seperti ini ya Boleh sih Bagus sih Bagus sih Coba kita pengen tau Bentuk klangnya kayak gimana Aku taruh begini Aku taruh sepuruknya disini Gini Ya sama aja sih ya Bagus banget sih Nanti makin detail aja loh Beda sama yang ukuran 64 ya Ini mungkin lebih banyak ya Gambar teksturnya Jadi makin keliatan lebih asli gitu loh Terus kita pengen tau bentuk ornya Karena bentuk ornya sih yang paling penting bagi aku Coba kita cek Bentuk ornya kayak gimana Coba kita taruh disini ornya Wih Untuk koalnya aja udah keliatan kayak asli Diamondnya Wih keren loh Gold seperti ini Ironnya seperti ini Coopernya seperti ini Wih dih keren sih Oh iya Ada satu yang pengen nasaran bagi aku Obsidian Obsidiannya kayak gimana ya kira-kira Wih Gimana gitu ya Kayak Kayak ada mengkilat-mengkilatnya loh Wih ya dong Boleh sih ini Boleh sih keren Keren loh Untuk obsidiannya Coba bentuk binesnya Gak sih ya Gak terlalu timbul ya Untuk sarang lebah mah Biasa aja Coba kita taruh find disini Aku penasaran sama findnya Nih Kita taruh sini ya Wih Jadi keren loh Kayak Bingung dong aku pusing ngeliatnya Tapi Bagus sih Coba bentuk tangga kayak gimana Tangga Aku penasaran sama tangga kayak gimana Coba kita taruh dulu Ini bookshelf sama ladder Ladder dimana nih Gak ada nih ladder disini Kita ketik dulu aja ladder Sip Kita taruh ladder disini Baku taruh Hmm Wih 3D loh 3D gitu loh Kayak Kayak gimana gitu Keren sih Coba bookshelf Kita taruh bookshelf disini Wih Kayak ada buku-bukunya gitu Kayak timbul gitu loh Boleh sih ini Keren nih ukuran 128 Kalian harus jajalnya 108 aja Daripada yang 64 Iya sih Jujur aja 108 lebih keren daripada yang 64 Lebih keliatan timbul gitu loh Dan yang terakhir deh Aku penasaran sama bentuk yang terakhir Coba kita cek kristalnya Ini yang kristal ya Aku gak bisa sih Oh ini dia Wih Sama aja sih gak ada bedanya Gak mau hancur sih Masih Gak hancur deh Ya disininya gak kayak Gak timbul sih Biasa aja sih Coba cobblestone ya Wih Kayak asli loh Boleh sih ini Cobblestone-nya keren Jadi gimana Ukuran 128 ini Keren sih Kalian harus jajalnya Yang 128 nih Yang buat di HP Sekarang kita lanjut Ukuran 256 Ini ukuran yang terakhir Dan ini khusus Buat yang di PC doang Jadi buat HP Gak bisa Jadi kalian jangan download Yang versi 256 ya Oke Dan ini yang terakhir ya Untuk ukuran 256 Dan ini khusus Yang pake PC Untuk yang di HP Jangan pake tekstur pack ini Ya katanya bakal crash Soalnya di deskripsinya Seperti itu Jadi aku gak nyaranin kalian Pake ukuran 256 ya Dan bentuk armor netride aja Kayak asli gini nih Makin timbul loh Ya gak ada beda jauh sih Dia mau ukuran 128 Mungkin lebih banyak warna aja Ya biasa aja sih Tapi mataharinya kotak Anjir aku baru sadar Wow Untuk mataharinya jadi Lebih kocak sih Mataharinya begitu Lucu sih Lucu sih Coba kita cek Batunya Makin timbul aja ya Warnanya makin tebel gitu Bayangannya ada shadow-shadownya gitu Untuk daunnya kayak gimana nih Kira-kira Oh ada timbul di belakangnya Ada penambahan warna bayangan Jadi makin kayak asli Untuk anjir mah Gak kelihatan kayak asli ya Udah dari ukuran 64 128 256 Sama aja Gak ada bedanya Coba aku penasaran Bentuk oak planknya kayak gimana Ini aku Eh jangan dulu deh Kita taruh ini dulu aja ya Bagian ore-nya dulu aja deh Kita ore-nya dulu aja Ini aku taruh Iron ore Gold ore Emerald ore Oh ini emerat ore Cooper sama emerat Warnanya hampir sama dong Terus kita taruh koal Kita taruh ya Wih Makin kelihatan Tapi ini mendem loh Warnanya kayak mendem gitu loh Aneh Iya sih kayak mendem 18 lebih timbul Daripada 256 Jujur aja Bagusannya 128 Menurut aku Ini kelihatannya kayak mendem kayak gitu loh Ntar dulu aku baru dulu Waktunya Iya kelihatannya kayak lebih gimana gitu Ya bagusan 256 Biasa aja Bagusan 128 Maksudnya ore-nya lebih gak Lebih mendem aja sih Jadi kurang bagus menurut aku Coba kita pengen tau bentuk oang Oang Bentuk oaknya Bentuk oaknya Kita cek ya Coba kita cek bentuk oaknya Ini Aku taruh nih Oh Lebih bagus ya Bentuk oaknya Lebih kelihatan kayak asli banget loh Kayak garis-garisnya Terus ada detil garis-garis kayak gini nih Ini nih kayak mungkin Cahaya pantulan kali Bahasanya mah Tuh Lebih-lebih timbul Boleh Boleh Tapi gak ada bedanya mah 128 Masih bagusan 128 Bagian ore-nya Aku kurang suka yang 256 Biasa aja Tapi katanya mah Yang crash loh Kalau ukuran 26 Yang di komputer juga Banyak yang nge-crash Aku juga gak tau Kenapa mereka pada nge-crash Coba kita tes Jadi bentuknya kayak gini ya Kita pengen tau Bentuk perahu kayak gimana Aku belum ngecek sih Bentuk perahu kayak gimana Oh chest dulu deh Chess sama crafting table Aku penasaran nih crafting table-nya Hmm Biasa aja crafting table-nya gak ada Gak ada wah-wahnya Aku kira gergajinya bakal timbul Coba chestnya Wih chestnya boleh Detil banget Keren Ini apa nih Oh ini fine Kita belum menjajal nih Fine bentuknya kayak gimana Eh gak pengen ditaro dong fine-nya Coba kita cek Wih Lebih asli fine-nya ternyata Coba kita pengen tau torch-nya Gak ada bedanya Oh Ada apa sih Ini garis-garis kayak Ya sama aja sih Gak ada bedanya Apa bedanya Coba beacon Kita taruh beacon Disini ya Oh obsidian-nya jadi kayak asli gitu loh Ya ini Lumayan sih ya Coba kita book self-nya Kita lihat Sama aja Gak ada bedanya Untuk glowstone Kayak gimana glowstone-nya Wih Boleh nih Keren Glowstone-nya Bagus Coba aku penasaran Nama bentuk Batunya Kita cek ya Bentuk cobblestone Maksud aku Coba kita cek Bentuk cobblestone-nya kayak gimana Wah Lebih Mendem aja ya Jadi kayak ada batu-batu ininya loh Tetap pasti bagusan Ser-sepulapan Menurut aku Coba kita cek Yang apa ya Asli banyak sih Yang belum aku cek-cekin Coba Tempat tidur Aku penasaran nih Tempat tidurnya warna merah deh Hmm Apaan Biasa aja Ya gimana ya Biasa aja sih Menurut aku mah Coba kita taruh Apa lagi nih Kira-kira Kira-kira kita Taruh apa lagi nih Masih banyak nih Belum aku tunjukin Coba kita Muka Ini deh Labu Wih Boleh sih Keren sih Jadi ya Begini ya Ukuran 256 Khusus yang di PC Doang ini nih Jadi Gimana menurut kalian Bagus apa enggak Ya Kalian bisa jajal sendiri ya Untuk linknya Kalian bisa cek Di Deskripsi aku Oke Jadi Sampai sini dulu ya Teman-teman Videonya Seperti biasa Jangan lupa Like dan subscribe Youtube aku ya Sampai jumpa Di video aku berikutnya Dadah semuanya Dadah